Sampai jumpa di video selanjutnya Cukup sederhana itu artinya yang perlu-perlu saja Misalnya saya tidak punya ruang tamu untuk secara khusus Jadi tamu datang langsung ke ruang kerja saya Sedangkan terbuka itu artinya banyak matahari dan ventilasi udara Buat saya keterbukaan itu penting Sebab menulis juga adalah membuka pikiran dan perasaan Ini buku saya, menulis dan berpikir kreatif cara spiritualisme kritis Berpikir kreatif itu bisa diterapkan pada segala hal Misalnya merancang rumah Yang pertama jujur pada diri sendiri Saya misalnya tipe orang yang terbuka dan informal Dua, buat sinergi Saya misalnya di rumah ini memakai banyak barang yang cacat dan bekas Tetapi karena seluruh suasananya informal Maka barang yang cacat dan bekas itu menjadi tampak baik-baik saja Jadi, kenali 3 elemen dan berani eksperimen Misalnya untuk bikin sejenis minuman Kita perlu sedikit rasa manis Ada gula Bisa ganti susu kental manis atau gula merah Kemudian kita perlu sedikit rasa gurih Ada alpukat Rasa segar Ada cincau Rasa asem Ada tape Tidak ada santan Kita bisa pakai susu Dan untuk aroma Kita bisa pakai nangka atau cempedak Alpukat memberi rasa gurih dan tekstur Cincau memberi rasa segar Tape Memberi rasa asap Kalau tidak terlalu suka manis Kita bisa pakai gula merah Dalam jumlah sedikit Tidak ada santan Bisa pakai susu Ini bagaimana? Tidak ada santan 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 Tidak ada santan